Intro Sejak pandemi virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Partai Nasdem langsung bergerak cepat membantu memutus mata rantai penyebarannya. Di lengkup daerah, DPD Nasdem Kabupaten Kediri bergegas menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis serta penyemprotan disinfektan secara massal kepada masyarakat. Penyemprotan dilakukan secara menyeluruh terhadap lapisan masyarakat yang rentan terdampak virus corona seperti fasilitas umum dan tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan warga. Dengan program Hashtag Nasdem Siaga, DPD Nasdem Kabupaten Kediri telah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa titik. Hari ini, Hashtag Nasdem Siaga menyemprot pondok pesantren Tabasam Alfalah di Mojo Kediri. Penyemprotan dilakukan secara menyeluruh terlebih pada tempat-tempat yang biasa disentuh oleh santri, mulai dari tempat belajar, tempat tidur, tempat memasak, hingga tempat ibadah. Mewakili Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kediri, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Nasdem Kabupaten Kediri mengatakan, penyemprotan disinfektan ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19. Menurutnya, pencegahan secara massif ini sangat penting guna kebaikan bersama. Tak hanya itu, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah selama pandemi masih terjadi. Namun, jika harus keluar rumah, warga dihimbau untuk memakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun. Partai Nasdem, dari awal, selalu peduli dan komitmen, terutama mengikuti aturan daripada pemerintah. Ketua DPD Nasdem Kabupaten Kediri, baik pengurus DPD sampai di kecamatan termasuk anggota DPR, selalu aktif melaksanakan suatu pergiatan, suatu sosial yaitu penyemprotan-penyemprotan. Kenapa kami harus melaksanakan tentu di Pondok, di Palsumum? Karena Pondok ini tempatnya para menimba ilmu dan tempat berkumpulnya banyak orang. Nah, ini rentan sekali, sehingga kami fokusnya di tempat-tempat ibadah, di tempat pasal umum untuk mengadakan suatu penyemprotan. Sehingga nanti ini harapan kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kegiatan ini mendapat apresiasi dan dukungan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Tabasam Al-Falah, Kiai Haji Muhammad Ma'amun. Kiai yang akrab di Sapa Gus Ma'amun ini menuturkan, langkah nyata dan kejegahan secara langsung sangat penting, didukung dengan kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah saja. Semoga nanti seluruh masyarakat dan kejegahan ini benar-benar dijaga oleh Allah untuk bisa terhindar dari COVID-19 ini yang sudah terkena, yang sudah positif, semoga diberikan kesembuhan. Sekali lagi, terima kasih. Semoga nanti kegiatan ini terus berjalan di seluruh habisan masyarakat. Gerakan hashtag Nasdem Siaga melalui penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Pihaknya memprioritaskan tempat-tempat yang berpotensi menjadi titik kerumunan, serta titik di mana terdapat pasien positif terdampak guna mencegah penelaran. Nasdem Siaga, peduli cegah corona. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!